Halo abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan jangan lupa ya eh susu preebrek suh brek terilih oke ke like SAH Rere Sare buset ya share kali mau maluin gua aja lu kan dulu sana sare like kagak kagak dasar Pahal Besi selamat menikmati Eda mana ya mengtolai saya kan mau CLBK ini cerita lama belum kelar katanya mau nyeritain waktu dia cerai sama bininya kan saya mau belajar dari yang udah-udah soalnya hubungan saya sama bini saya udah di ujung jurang ini jangan sampai saya salah langkah eh gua ke rumahnya aja kali ya Ya Allah dimana luroh roh gue kangen sama lu roh Maafin abang roh udah nyanyain lu Abangnya suruh maafin abang roh roh-roh mang asya melihat ke suara cimeng itu ya Hedah kagak boleh ngiat orang yang sedia apa ya Waalaikumsalam ngapa meng pagi-pagi udah kesini lu mau minta makan lu lah kagak man kemarin kan Amang udah janji sama saya mau nyeritain gimana Amang bisa cerai sama gini Amang saya kan pemanasan man eh penasaran tapi lu bawa rokok gitu soalnya kalau nggak ada ya kok bisa hilang ngingetan gua bawa Mang tenang aja rokok celok rasa jeruk man terus lu bawa makanan kagameng kagameng ya gimana lu gua nggak bisa cerita kalau perut gua kosong Meng lu kan tahu kalau perut lapar susah ngomong gua kok bisa begitu ya ya udah deh saya beliin makanan meng Amang mau apaan gue cucur aja lima sama gemblong tiga sama nasi uduk dah udah itu aja jambai banyak ya banyak tuh man perut gua luarnya doang kecil Meng dalamnya mah gede kayak toren udah senang beliin mau denger cerita gua kagak nih Iya iya man saya beliin deh akhirnya kenyang juga lah saya kagak dibahagi man lah bukannya lu udah makan meng lah belum man lu sih kagak mau ngomong jadi gua abisin dia semua namanya aja kagak punya pikiran udah ntar lu beli lagi udah abis duit saya Mang petir lagi langka banget man udah ntar lu makan rumah lu aja ya udah deh ya udah ceritain Mang masalah lu ama bini lu Oke tapi gue masuk dulu ya minum seret ini gua yuk cepetan man lah udah dua jam mentolak kagak keluar-kuar ya katanya mau minum doang minumnya di Arab kali ya ya adalah tidur kali ini dia saya samperin dulu dah tuh kan bener tidur eh malang galer lagi roh saro abang kangen roh kangen belayan lu roh kangen jepitan lu roh roh saro roh aduh dia malang igor roh kayaknya mang tolai nyesel cerai sama bininya deh jadi makin penasaran saya sama ceritanya bangun ah 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 mang mang tolai jangan pegang-pegang roh abang udah bukan murim lagi eh begini nih kalau kelamaan kagak ganti oli man man bangun man mana saro mana lah kok saro berubah jadi monyet ragunan lah saya cimeng mang eh ngapa meng merusak mimpi indah gua aja lu udahlah mang ceritain mang ceritain apaan meng kayaknya tadi gua ngimpi dah makan gemblong sama nasi uduk meng terus gua kenyangan dah itu bukan mimpi meng tapi beneran saya yang beliin tadi terus amang masuk ke rumah katanya mau minum eh malah tidur eh pantas menurut gua kenyang-kenyang gitu katanya amang mau nyeritain perpisaan amang-amang bini amang saya dari tadi nungguin di luar eh amang tidur di sini habis ya enak banget meng habis makan tidur entar kenapa nyakit gula batu lumang habis makan tidur udah cepetan iya emang ceritain oke lu simak baik-baik ya biar bisa lu jadiin pelajaran buat lu Iya emang pokoknya lu ambil yang baik-baik aja meng iya emang terus lu buang yang gilek-gilek dah kata iya emang buset deh kagak cerita-cerita ini mah sorry ini kan buat kebaikan lu juga meng iya emang jangan sampai lu kayak gua iya saya paham bagus dah kalau udah paham jadi gua agak ngajarin lagi kata iya iya kalau amang kagak cerita sekarang saya jumpa litan nih eh buset kayak topeng wonyet lho jumpa litan kakak udah gue ceritain ya kata iya eduh jadi begini meng ceritanya lah dolai mana ya jam segini belum keluar juga katanya mau ngecek nomor mumpung setan lagi pada keluar ini gue telepon lu dah halo lay gimana lu udah lah kesini katanya mau ngecek nomor lu Oke Den dikit lagi otw Oke butuhin di basecamp ya jangan lama-lama lu keburu tidur penunggu pohon rengasnya Oke Den payah deh tolai kagak nyariin nomor kali tolai masa harus ditelepon dulu baru ke sini kagak ada insetifnya sama sekali pasti Abang Goden yang telepon ya iya Neng pasti ngajakin kopi terus nongkrong Iya Neng Abang boleh keluar kagak Neng nggak boleh Abang kan besok kerja jangan begadang mulu Bang besok dah dibangunin kayak kebo kagak enak Neng udah ditungguin Goden kapan Abang ada waktu buat Neng siang kerja terus malam keluar begadang hari libur nongkrong sama Bang Goden terus kapan ada waktu buat anak sama Bini anak kita kan masih satu tahun Bang jadi butuh perhatian Abang mendingan tadi Abang kami nombor Goden aja laki emang begitu Neng kalau kagak keluar kagak dapet duit Abang juga butuh hiburan setelah capek kerja seharian Neng kan ada anak bini di rumah buat hibur Abang inget Bang Abang bukan berjaka lagi Abang udah nikah jadi kurang-kurangin keluyuran nama temennya Bang yelah sekali doang Neng tiap hari Abang keluar malem Neng juga butuh perhatian Bang yelah jangan lebay apa Neng yang penting kan Abang udah ngasih duit tiap bulan duit bukan segalanya Bang tapi segalanya pakai duit udah ya Abang mau keluar dulu ya nyesel Neng nikah sama Bang Tolai janjinya mau bahagian Neng tapi nggak pernah ada waktu pikirannya cuma buat main main terus main lah lama amat dong Neng otw otw doang tapi kagak nyaman nyampe kayak rumahnya di jam gue gue sorry sorry Den tadi debat dulu gue sama bini gua yelah masih takut aja lo sama bini norabut lu lagi gaul lu kita sebagai lelaki jangan terlalu nunduk sama bini lai kita ini kepala keluarga jadi jangan sampai kita diatur-atur sama bini lu aja takutan sama bini lu gua bukana takut tapi menghormati lagi gede-gede sama aja itu mah udah yuk kita ke pohon Rengas keburu tidur penunggungnya lah kemunden mana dan udah dua jam agak dikasih-kasih juga nomornya lu sih lama an jadi tidurkan penunggungnya terus gimana ini udah besok kita balik lagi besok gua samper dah rumah lu biar agak telat lu yaudah ya lai lai tolai buset ya kenapa bang tolai ada roh abang jangan-jangan jakin bang tolai keluyuran lagi ya bang abang kan udah pada nikah masa bini ditinggal mulu di rumah tiap malem iyalah roh namanya juga laki-laki kalau kagak nongkrong kagak rasa bro kagak ada inspirasi lu mah jadi si bini taunya duit aja udah bukannya begitu Bang besok kerja ngantuk tadi aja bang tolai nggak kerja gara-gara ketiduran iyalah kerja mah jangan serius gajinya aja kagak serius udah mana tolai suruh kebetulan eh kalau banggul lu ngomong apa nama bini gua sampai nangis dia iyalah cewek emang begitu dikit-dikit nangis dikit-nangis nangis kok dikit-dikit dan juga dipeluk dari belakang belagi emang ngomong apaan lu gua cuma ngomong kalau jadi bini taunya duit aja udah begitu lai buset ya pantasnya nangis parah lu den udah terdapat lagi jadi kagak nih nyari nomor jadi den tapi ini gua gimana lu ya iyalah bini mah gampang ntar juga kalau nomor kita tembus ya sebebel lagi kalau dikasih duit iya juga ya ayo dah dapet juga lai kita nomor kagak sia-sia dia kita berusaha kan ada pepatah Thailand mengatakan lai singelah kap lap haploi naklok lai artinya barang siapa yang minta nomor pasti dikasih nomor lai masih kasih kulkas pasti ini gua kaget besok kalau gua gua dapet duit banyak gua usah kerja kita lai kita pasangin aja nih nomor satu juta biar kalau tembus dapet mman kita dengan begitu kita bisa buka usaha membeli perumahan ya biar bini kita pada bahagia bener juga lo den kerja capek doang tapi kagak naik-naik gaji mending buka usaha udah balik besok kita pasangin nomor markimundan lah pintu kaget kunci ini bener-bener dasar roh-roh-roh tidur kali ya roh-roh buset deh kagak nyauh-nyauh saroh lah ada surat ini surat apaan ya Sebelumnya saroh utama akan sarohnya kekuatan saroh memutusnya buat ngerti abang karena saroh udah belum dapat dikasih sayang dari saroh suaranya abang selalu mendingin temen abang gak pernah ada waktu buat anak istri semoga abang bisa dapetin wanita yang lebih baik dari saroh jangan pernah cari saroh lagi ya bang kalau kita ditakirkan berjadi pasti kita dipertemukan lagi hari terakhirku roh saroh maafin abang roh abang kagak masuk begitu roh semua yang abang lakuin buat keluarga kita roh saroh 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 cek memang bukan saroh eh sorry meng kebola emosi gua jadi begitu meng cerita gua ditinggal bini gua sedih juga ya man ditinggal bini gara-gara nomor kestogel yang sedihnya lagi anak gua masih kecil meng lagi sedang sayang-sayangnya gua terus ngapa emang milik keluyuran ama manggor dan daripada main ama anak nyatnya kalau angkanya tembus duitnya buat bahagian anak sama bini gua meng terus tembus angkanya meng kagak meng ternyata dibohongin gua matuh penunggu pohon rengas ternyata itu angka keluarnya di Sydney bukan di Hongkong lagi bagian duit haram mah kagak bisa bikin bahagia meng yang ada bikin tambah rusak keluarga betul banget lu meng makanya lu jangan sesexkali ngasih duit haram ke bini lu cukup gua aja ngerasain keindahan yang dihancurkan meng ini gua ninggalin gua terus gua dipecat dari kerjaan pokoknya jangan sampe lu kayak gua meng iya mang saya paham terus menggoden gimana nasibnya menggoden mah emang rada gila dia males gua kalau nyeritain dia gua aja cerai gagara dia juga minta ceritain aja sono menggoden Yaudah kalau begitu kan saya kagak penasaran lagi meng sama cerita ameng Yaudah sebalik dulu dah ya man enak aja lu main balik-balik aja bayar dulu meng lah kok bayar meng di dunia ini kagak ada yang gratis meng lu udah gua ceritain masa nggak bayar nonton gioskop aja bayar meng udah sini bayar cepet kalau kagak bukuan sini di kamar mandi lu eh bose tapi dulu saya tinggal gua ucap meng Yaudah gua ucap sini nih man nah gitu dong besok mau nggak gua ceritain lagi kagak ah olok ongkos aja kalau diceritain sama ameng udah sebalik dulu gua keluar dulu dah daripada gua sedih aja nih mikirin syaro roh dimana lu roh abang kangen roh syaro hari yang indah hari terakhir ku melihatmu mukirin syaro